assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman balik lagi dengan gua dan pada video kali ini gue bakal ngasih tahu gimana cara dapetin karakter di event lantern rat ini teman-teman nah kalian bisa cek di event kemudian kalian cek di sini teman-teman klik sahabat setia nah disini teman-teman ada Xiangling, Xinjiang, Beido, Ningguang, Xingju, dan Chongyun nah kita lihat deskripsinya teman-teman saat festive fever mencapai tingkat ribuan cahaya lentera memiliki satu kesempatan untuk mengundang satu karakter bergabung ke parti dengan menghabiskan seribu buah pistolismen nah pistolismen itu apa sih ini teman-teman pistolismen yang warna hijau ini nah gimana cara dapetin pistolismen kalian harus main teater mekanikus nah disini teman-teman teater mekanikus yang tower divan itu nah ini kan belum dibuka teman-teman ribuan cahaya lentera itu kan di deskripsinya kalau sudah mencapai tingkat ribuan cahaya lentera dan ribuan cahaya lentera disini ini teman-teman nah disini syarat membuka capa syarat membuka ribuan cahaya lentera ini sampai level festive fever ribuan cahaya lentera selesaikan kursus lentera dalam laut dan selesaikan semua permintaan penduduk di daeh dari kisah Lenten Ride 2 nah Lentera dalam laut dimana disini Lentera dalam laut nah disini terbuka dalam 12 jam bagi kalian yang sudah main teater mekanikus mekanikus dan udah dapet pistolismen kalian enggak perlu nimbun teman-teman kalian habisin aja dalam showmarket ini karena di showmarket 3 akan kebuka dan dalam teater mekanikus di ribuan cahaya lentera bakal dapetin pistolismen lagi jadi kalian enggak usah nimbun karena kalian bakal dapat lagi yang disini kita coba ya yang achievement pertama kalahkan total 600 monster di teater mekanikus ini dapat 400 pistolismen kemudian kalahkan total 900 monster di teater mekanikus ini dapat 600 ini aja udah dapet 1000 kalian bisa bawa pulang karakternya nah kalau yang disini sudah semua atau belum kalian boleh habisin aja teman-teman di showmarket itu nggak usah ditimbun karena disini juga bakal dapet lagi jadi nggak usah man-man nah di showmarket ini kalian harus beli dan eh gue juga udah bikin video apa sih yang harus kalian prioritasin dalam showmarket event lantern tadi kalian bisa cek pojok kanan atas ini kalian bisa lihat nah di showmarket yang ketiga juga belum terbuka karena terbuka dalam 12 jam lagi itu jadi kalian harus melesaiin achievement-achievement di teater mekanikus untuk dapetin pistolismen sehingga nanti kalian bisa menukarkan karakter di sahabat setia ini dalam event lantern date ini seperti itu temen-temen jadi otomatis nanti kalian kalau udah dapet 1000 pistolismen kalian bisa pilih salah satu dari karakter ini oke segitu dulu videonya temen-temen semoga membantu see you next time bye bye